Jika bernazar namun lupa untuk dikerjakan. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau orang itu bernadar. Kodarullah dia lupa. Apa yang tinggal pelaksanaannya ini gitu kan. Sudah dapat yang dia inginkan itu. Benadarkan itu sudah dapat. Tinggal membayar nazarnya kan gitu. Tapi dia lupa. Ada khilap dikalahkan para ulama. Ada khilap. Ada yang mengatakan. Bekerjakan aja semua kemungkinan itu. Kemungkinan dia mungkin duduk puasa. Kemungkinan dia mungkin sholat. Kemungkinan dia mungkin bersodakah. Maka dikerjakan aja semua. Satu pendapat. Jadi semua. Supaya memang mana tahu ada yang salah satunya gitu kan. Tertutupi. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua. Kalau dia lupa seperti itu. Maka solusinya adalah dia membayar kafaratul yamin. Yaitu membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu adalah tiga. Sebagai mana disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Ringkasnya yang tiga itu adalah. Pertama dia itu memberikan makan. Memberikan makan kepada sepuluh orang miskin atau pakaian mereka. Boleh makanan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin. Makannya sekali. Ya pakaiannya ya satu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kafarat yamin itu adalah dia memberdekakan Buddha. Atau berpuasa tiga hari. Pilih dimana yang dia inginkan. Wallahu ta'ala a'lam.